Pada hari ini, kami menutup sementara tempat ini dari segala aktivitas. Hakmir! Allah'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Allah'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Hanya dalam beberapa hitungan hari lagi, seluruh umat Kristen di seluruh dunia akan bersama-sama untuk merayakan ibadah Pasca. Tetapi sangat disayangkan baru-baru ini telah terjadi kembali penutupan gereja atau penyegelan gereja yang dilakukan oleh seorang bupati. Khususnya di daerah Purwakarta, di mana sih katanya dengan alasan belum ada izin. Sebuah alasan yang mungkin kita sudah muak ya mendengarnya. Karena yang namanya orang beribadah, ya itu tidak mesti harus mempunyai izin terlebih dahulu. Karena memang di dalam konstitusi sendiri, dalam undang-undang dasar, bahwa kita ini dijamin kebebasannya untuk beribadah. Tetapi meskipun demikian, Bupati Purwakarta ini tetap kekeh untuk menyegel gereja GKPS yang ada di Purwakarta ini. Mari kita simak terlebih dahulu videonya sebelum kita akan tanggapi. Pada hari ini, kami menutup sementara tempat ini dari segala aktivitas. Untuk sementara peribadahkan, silakan dilakukan di tempat yang sudah memiliki izin. Kita menindaklanjuti penutupan. Sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pemilik daripada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Nama Bupati Purwakarta ini adalah Ambu Aneah. Dimana dia sendiri yang memimpin penyegelan gereja GKPS Jemaat Purwakarta pada saat itu. Dan tentu saja aksinya ini akhirnya menuai polemik, menuai kritik dari berbagai pihak. Karena Presiden Jokowi sendiri sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwa jangan sampai kesepakatan itu kalah oleh konstitusi. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Alasan Bupati Purwakarta ini menyegel gereja Jemaat GKPS ini adalah karena ketiadaan izin. Dan beliau mengatakan sambil gereja ini disegel, ya sementara disegel. Maka diperbolehkan, diperkenankan Jemaat GKPS untuk segera mengurus izinnya. Dan kalau nanti izinnya sudah kelar, baru gedung itu boleh digunakan kembali untuk beribadah Jemaat GKPS. Alasan ini tentu tidak make sense ya. Karena jelas sudah ada etikat buruk di dalamnya terhadap minoritas. Kalau memang, ya karena ketiadaan izin, kenapa pengurusan izinnya tidak dibantu supaya cepat selesai? Kenapa Jemaatnya harus disegel gedungnya? Kenapa nggak dibiarkan aja mereka beribadah sambil mereka mengurus izin? Jadi, sama-sama kita bisa beribadah kan lebih baik. Apalagi sebentar lagi adalah momen ibadah pascah ya. Dimana seluruh umat Kristen di seluruh dunia akan bersama-sama untuk merayakan pascah. Dan Jemaat GKPS sendiri, mereka sudah meminta kepada bupati untuk diperbolehkan memakai gedung untuk merayakan pascah. Tetapi bupatinya menolak dan menghimbau supaya mereka ini ibadahnya diahlikan di gereja lain yang sudah memiliki izin. Padahal gereja itu jaraknya cukup jauh dari tempat mereka. Lagi pula, kalau tadi kita melihat videonya, kenapa hanya karena masalah izin, karena masalah administrasi, tapi kita mendengar ada teriakan-teriakan takbir di situ ya. Bahkan juga ada teriakan nama Muhammad di situ. Jelas ini semacam tindakan provokasi ya. Karena ini kan kalau memang ketiadaan izin artinya berarti masalah administrasi. Tapi kenapa ada ormas-ormas yang ikut menyegal dan kemudian mereka meneriakan kata-kata takbir? Yang jelas ini merupakan sesuatu yang berbau agama. Apakah sedemikian benci mereka terhadap Kristen? Apakah sedemikian sentimennya mereka terhadap Kristen? Sehingga dengan cara menyegel gereja jemaat GKPS pun mereka harus meneriakan kata-kata takbir. Kan udah aneh ini. Kesannya jadi seperti ingin memusuhi minoritas dengan teriakan-teriakan yang berbau agama mereka. Padahal kalau memang ini adalah masalah ketiadaan izin di Jawa Barat sendiri pada tahun 2014 itu pernah dilaporkan bahwa puluhan ribu masjid di Jawa Barat itu tidak ada izinnya atau IMB-nya. Tapi sampai sekarang kita belum pernah mendengar ada masjid yang disegel ya. Atau ada masjid yang disegel oleh orang-orang Kristen, minoritas, dan sebagainya. Ya mungkin karena orang-orang Kristen menyadari ya bahwa konstitusi itu tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Maka nggak perlu ada hal-hal seperti itu. Bahkan di daerah kantong-kantong Kristen sendiri, yang muslimnya adalah merupakan minoritas, tetap kita jarang mendengar ada penyegelan masjid ya. Jadi aneh sekali kalau dibilang ketiadaan izin, ya disuruh mengurus izin. Padahal kalau kita mau buka-bukaan, sebenarnya di Jawa Barat sendiri pun itu pasti masih banyak masjid atau tempat ibadah umat muslim yang belum memiliki IMB. Tetapi masalahnya ya tidak ada yang peduli dengan hal itu. Dengan kembalinya terjadi penyegelan gereja seperti ini, lagi-lagi ini semakin menambah deretan gereja-gereja yang disegel oleh umat mayoritas di tengah-tengah bangsa dan negara kita sendiri yang katanya dijamin kebebasannya untuk beribadah. Sangat miris ya kalau kita melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita sendiri. Ya kalau kita bisa melihat, ya banyak orang ya membuka usaha kafir mengremang, diskotik, itu mudah sekali keluar izinnya. Tetapi giliran ingin membangun tempat ibadah buat kaum minoritas itu sepertinya sulit sekali. Bahkan ditentang oleh orang-orang yang mengaku beragama. Dimana sebenarnya peran pemerintah pusat dalam hal ini? Bukankah Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan ya bahwa kebebasan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi faktanya lagi-lagi ya malah terjadi pelarangan, penyegelan yang justru dilakukan oleh bawahan-bawahannya Jokowi atau pejabat-pejabat daerah. Dan tentunya ini harus menjadi PR pemerintah pusat supaya ke depannya lebih tegas lah di dalam memperhatikan masalah ini yang sering sekali terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita agar pemerintah pusat itu mempunyai wibawa di tengah-tengah mata masyarakat, khususnya juga yang minoritas. Karena saya pikir apa gunanya juga kalau hanya sekedar menghimbau, menyampaikan kepada para pemimpin ataupun pejabat daerah, tetapi tidak ditaati, tidak dijalani, dan justru yang terjadi seperti sekarang ini. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi, maka bisa saja tercipta kesenjangan sosial ya antara kita sebagai umat beragama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya pasti akan bisa menimbulkan kericuhan atau kekacauan di tengah-tengah kita sebagai bangsa dan negara yang majemuk, yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan ras. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.